Kota Purwokerto yang terletak di Barat Daya Provinsi Jawa Tengah ini merupakan salah satu kota dengan banyak perguruan tinggi di Jawa Tengah. Udara yang sejuk, akses transportasi yang mudah, serta fasilitas yang lengkap menjadikan Purwokerto kota yang nyaman untuk menempuh pendidikan. Di bawah naungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, program studi Diploma III Kebidanan Purwokerto, Jurusan Kebidanan, Politehnik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang merupakan salah satu institusi pendidikan yang bergerak di bidang kesehatan, khususnya dalam kesehatan ibu dan anak. Berdiri sejak tahun 2007 dengan dasar pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor OT.01.01.1.4.2.029.06.romawidua tentang pembentukan Prodi D3 Kebidanan Purwokerto. Prodi D3 Kebidanan Purwokerto berlokasi di Kampus 7 Politehnik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang di Jalan Raya Batu Raden, Kilometer 12, Purwokerto, Jawa Tengah. Berdiri di bawah naungan Politehnik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang, Prodi D3 Kebidanan Purwokerto memiliki visi menginduk dengan komitmen Politekes Kementerian Kesehatan Semarang dalam meningkatkan kualitas tenaga paramedis di Indonesia, yaitu menjadi program studi yang menghasilkan ahli maja kebidanan, yang berbudi pekerti luhur dengan kompetensi unggulan, deteksi dini kesehatan ibu bayi dan balita, serta diakui internasional pada tahun 2025. Ada pun misi kami, satu, melaksanakan proses belajar-mengajar sesuai kurikulum yang berlaku untuk membangun budi pekerti luhur dengan keunggulan, deteksi dini kesehatan ibu bayi dan balita, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dua, melaksanakan penelitian di bidang kesehatan, khususnya pada deteksi dini kesehatan ibu bayi dan balita, serta mengupayakan publikasi setiap tahun. Tiga, melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan, khususnya pada deteksi dini kesehatan ibu bayi dan balita di setiap semester. Empat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Lima, mengupayakan lulusan agar dapat bekerja di instansi, bertarap internasional. Komitmen Prodi D3 Kebidanan Berlokerto, dalam menghasilkan ahli media kebidanan yang kompeten, dituangkan dalam sistem pembelajaran, sesuai kurikulum yang berlanggu, dan mengikuti perkembangan teknologi. Serta, memberikan pembakalan kepribadian yang baik, dalam diri setiap mahasiswa. Sehingga, setiap perusahaan memiliki budi pekerti lumbur dengan kompetensi unggulan dalam deteksi dini kesehatan ibu, bayi, dan balita. Prodi D3 Kebidanan Berlokerto memberikan mata di pembelajaran yang paling dasar, mulai dari konsep kebidanan, asuhan kebidanan kehamilan, asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir, asuhan kebidanan nifas dan menyusui, asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal neonatal, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, hingga praktek kebidanan komunitas. Sistem layanan pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran dalam kelas, laboratorium, dan praktik klinik di rumah sakit, puskesmas, serta kemasyarakat. Dalam rangka mendapatkan pengakuan internasional pada tahun 2025, Prodi D3 Kebidanan Berlokerto membekali mahasiswa dengan pengetahuan berbahasa Inggris dan bekerjasama dengan instansi bertaraf internasional. Prodi D3 Kebidanan Berlokerto juga memfasilitasi kegiatan mahasiswa dengan teknologi terkini untuk menunjang kegiatan para mahasiswa, seperti e-learning dalam upaya meningkatkan interaksi mahasiswa dan dosen di mana saja dan kapan saja. Ada pun fasilitas yang dimiliki untuk menunjang proses pembelajaran, diantaranya adalah ruang kelas yang nyaman dan dilengkapi dengan hotspot area, ruang audiovisual A, komputer umum yang terkoneksi internet, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium kebidanan, laboratorium keterampilan dasar kebidanan, laboratorium kehamilan, laboratorium kesalinan, laboratorium neonatus, bayi, dan balita, laboratorium nifas, laboratorium KB dan kesehatan reproduksi, laboratorium kegawat daruratan maternal dan neonatal, laboratorium komunitas, serta ruang OSCE, serta fasilitas penunjang lain, seperti lapangan olahraga, masjid, ruang unit kegiatan mahasiswa, dan klinik yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, dosen, serta karyawan. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Anita Bahar, alumni dari Prodidentika Pugidanan Purwokoto, saat ini saya bekerja sebagai bidan pelaksanaan di Busmas 2 Kemaran, Kabupaten Udang. Selama belajar di Prodidentika Pugidanan Purwokoto, saya banyak dibekali ilmu, kedisiplinan, dan bagaimana menjadi bidan yang berkarakter. di mana petang tersebut sangat bermanfaat dan mendukung kepercayaan saya saat ini. Saya yakin, dengan didukung fasilitas yang semakin berkembang, Prodidentika Pugidanan Purwokoto, dapat mencetak lulusan yang mampu bersaing di era global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Unifari Yanti, saya alumni Prodidentika Pugidanan Purwokoto. Saat ini saya bekerja sebagai bidan pelaksanaan di Rumah Sakit Manggono Supaya. Selama menentuk pendidikan di Prodidentika Pugidanan Purwokoto, saya banyak dibekali ilmu kebidanan yang dapat saya terapkan di tempat bekerja saat ini. Didukung oleh pengajar yang kompeten, serta fasilitas pembelajaran yang memadai, saya yakin Prodidentika Pugidanan Purwokoto dapat mencetak lulusan yang berkualitas. Maju terus, Prodidentika Pugidanan Purwokoto, Poltekes Kemangkesemaran. Dengan bekal yang telah kami berikan, kami percaya lulusan mampu berperan sebagai core provider, community leader, komunikator, dan manager. Tidak hanya itu, lulusan kami juga dibekali dengan sertifikasi keahlian PPGDUN, nilai tukul minimal 450, serta mampu mengaplikasikan teknologi informasi. Sehingga kami yakin, para lulusan memiliki kompetensi lebih sebagai ahli matiah kebidanan. Hasil yang telah kami raih hingga saat ini, terbukti mahasiswa kami dalam UKBI sejak tahun 2014 lulus 100%. Dengan adanya proses pendidikan yang ada di sini, kami menghasilkan ahli matiah kebidanan yang berbudi pekerti luhur dengan kompetensi unggulan, deteksi dini, kesehatan ibu, bayi, dan balita. Prodi D3 Kebidanan Purwokerto memiliki moto, disiplin, terampel, dan beretika. Sehingga saya Suparmi selaku Ketua Program Studi Kebidanan Purwokerto, mari bergabunglah bersama kami, menjadi bagian dari Prodi D3 Kebidanan Purwokerto, untuk menjadi bidan disiplin, terampel, dan beretika. Terima kasih telah menonton!